Karakteristik Khadijah Radiallahu Anhu Khadijah binti Huwailid Khadijah menurut riwayat Ibnu Iyadsir dan Ibnu Hisham adalah seorang wanita pedagang yang mulia dan kaya. Beliau digelar dengan nama Afifah Tahirah, wanita suci. Beliau sering mengirim orang kepercayaannya untuk berdagang. Ketika beliau mendengar kejujuran Nabi SAW dan kemuliaan akhlaknya, beliau mencoba mengamati Nabi dengan membawa dagangannya ke Hisham. Terkesan dengan kepribadian Rasulullah, Khadijah menyatakan hasrat menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan Nafisah binti Muniyah. Nabi Muhammad SAW menyetujuinya. Sebelum menikah dengan Nabi, Khadijah pernah menikah dua kali, yaitu dengan Atik bin Ais At-Tamini, Abu Halah At-Tamini namanya Hindu bin Zarurah. Tentang Khadijah Rasulullah bersabda yang artinya, Ia beriman padaku ketika semua manusia ingkar. Ia membenarkanku ketika seluruh manusia mendustakan. Ia membantuku dengan hartanya ketika semua manusia menahan hartanya. Hadis Riwayat, Ahmad Dari urayan di atas, dapat kita lihat beberapa karakter Ibunda Khadijah radiallahu anhu sebagai berikut. Pertama, Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam, yang lainnya laki-laki yaitu Ali bin Abi Talib, Zaib bin Haritsah, mantan budak Rasulullah, dan anak angkatnya, Abu Bakar bin Abi Kuhafah, Usman bin Afan, Subair bin Awan, Abdurrahman bin Auf dan Saad bin Abi Wakas dan lainnya. Kedua, wanita mulia yang sangat tinggi keikhlasannya menemani Rasul menjalankan misi kerasulannya, senantiasa menemani Rasulullah dalam suka dan duka, dalam kondisi yang sangat sulit sekalipun. Ketika semua orang meninggalkan Rasul dan meningkarinya, Ibunda Khadijah tetap menemaninya dengan setia. Ketiga, mendermakan seluruh kekayaannya untuk dakwah Rasulullah SAW. Tempat, yang tetap beriman ketika orang lain ingkar, hingga Allah menyediakan surga khusus buat Ibunda Khadijah radiallahu anhu. Kepadanya disiapkan oleh Allah istana dari Kosab, yaitu istana dari Mutiara yang kering yang terletak di antara rumah Mariam binti Imran, dan rumah Asyah binti Musahim. Terima kasih telah menonton!